sudah bersiap-siap jangan bergerak jangan bergerak go ayo saya gak butuh motor kenceng tapi motor bagus terutama yang belakang nih tinggal di label aja harganya berapa ya pertarungan tentunya tidak akan disiasiakan oleh pembalap-pembalap yang non pembalap mereka baru memulai balapan ini dengan motor-motor super tahun 70 dan juga tahun 60an ya tapi semangat balapnya dong ya tentunya kita akan apresiasi dalam gelaran ini terima kasih seluruh pembalap-embalap yang berpartisipasi hari ini dalam gelaran festival race spesial hari ini dan juga teman-teman dari para sponsor juga terima kasih kita lihat dan oh masih ada yang kelebaran dan nampaknya satu pembalap terhenti di depan para penonton sekalian disenderin jangan lama-lama nyendernya dijual gak? dijual gak? ya ya awas hati-hati nyeberang ya Nawaf Hilabi dan juga MRVN kita saksikan 165 MRVN Jawa Barat dari Jamels A15 Racing Team sudah melesat melewati Nawaf Hilabi iya nampaknya MRVN menjadi posisi yang terdepan sementara ini masih ada 4 pembalap atau 4 lap lagi 4 lap lagi ini adalah lap atau race yang ke-13 dimana race yang kita gelar hari ini sebanyak 16 race atau 16 kelas ada yang digabung tadi ada 2 kelas yang digabung sehingga tersisa 14 lap 14 kelas ini adalah kelas yang ke-13 masih ada 1 lap lagi wah salut juga nih motor super yang warna hijau yang dikendalikan oleh rekan kita dengan tubuh yang cukup berat nampaknya tapi dia bisa berusaha untuk berada di posisi yang terbaik iya masih berada di posisi terdepan MRVN dari Jamels lalu juga ada Nawaf Hilabi dari Cupi Scooter Speed oh bisa naik podium dia ternyata motor hijau ya rekan kita wear packnya besar oh sebentar lagi dia nyalip lagi di posisi keempat nih sebentar lagi nyalip di posisi keempat kita akan saksikan apakah mampu melewati posisi yang ditempat oleh rekan atau juta lawan di depannya iya bisa naik podium ini ternyata di posisi yang kelima wow motornya kencang sebetulnya cuman orangnya kegedean nih ya tapi gak apa-apa semangatnya yang penting dibikin anteng ya kita saksikan pertarungan di posisi empat dan lima oh semakin merenggang jaraknya posisi empat dan lima namun dia cukup aman untuk berada di posisi kelima ya iya melirik ke belakang jauh tidak kelihatan belum ada yang nikum di belakang ya siapakah dia apakah dia kaisar dari GBS Sport atau juga Heru dari Gas tersisa dua lap lagi dua lap lagi harus bertahan dan akan memasuki lap yang terakhir lap yang terakhir inilah dia MR Vian Nawa Vilabi berada di posisi yang kedua Nawa Vilabi oh di posisi keempat terjatuh dan nampaknya Lanang berada di posisi yang keempat Lanang naik posisi keempat iya Lanang posisi keempat tinggal kita saksikan apakah nanti naik ke atas podium ataupun juga di bawah podium takut podiumnya rogu salut 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 ya ukuran tubuh tidak menghalangi dia untuk menjadi pembalap pokoknya masih ada wear pack yang cukup untuk dia dia akan gaspo kita saksikan Lanang B berada di posisi yang keempat dan nampaknya satu pembalap akan memasuki finish dan inilah dia MR Vian MR Vian sambil masuk finish sambil meng-overlap dan satu pembalap dan dia adalah Nawa Vilabi di posisi ketiga dan kita beri applause untuk di posisi keempat inilah dia Lanang B perlahan namun pasti dia masuk di posisi keempat sebagai juara yang keempat Lanang B iya kita beri apresiasi ya dan sementara di podium yang belum juara sudah berlangsung penyerahan tropi ya selamat para juara-juara untuk di kelas 70S dan juga 60S selamat menikmati